Oke, di video kali ini guide gimana caranya untuk mengaktifkan Ranged Oblation ini. Nah ini dia, yang mana nanti di sini tuh kalian akan bisa dapetin reward-reward yang banyak. Cuman di sini tuh hanya sampai level 10 saja ya. Nah, cara untuk nge-trigger quest-nya itu kalian harus menyelesaikan quest yang namanya Quest Berkah Cenyu dari Giyok Haram Part 1, 2, dan juga Part 3. Itu diselesaikan dulu, gue udah bikin video guide-nya. Nanti kalian bisa cek di playlist Genshin Impact 4.4 atau kalian bisa cek juga di deskripsi. Oke, langsung saja kita jalankan quest-nya. Oke, jadi di sini ada World Quest ke-trigger lagi nih teman-teman. Setelah saya menyelesaikan Berkah Cenyu dari Giyok Haram itu ya. Setelah Part 3 selesai, setelah melewati beberapa hari di in-game, tiba-tiba quest ini langsung ke-trigger. Nah, di sini tuh kita akan melihat keadanya si Fujin ya. Dan untuk reward-nya di sini dapat 20 Primojem. Oke, langsung saja. Nah, kita cek. Oke, bicara dengan Link Yuan di sini. Setelah kalian menyelesaikan yang part ketiga itu, coba ganti waktunya ke besok hari, keesok, atau lusa gitu ya di in-game-nya. Mungkin dengan begitu nanti kalian akan nge-trigger quest ini. Nah, ini kita tinggal klik saja T, atas. Nah, ini kita masuk ke tempat peristirahatannya si Fujin. Jalur terpencir, oke. Kita aktifkan lagi. Masuk ke kartres. Oh, bentar. So, here we go. Dan kita ke depan. Teleport-nya gue udah aktifin ternyata. Dah, jatuh. Keluar darah tuh kayaknya. Oke, Rhinjade Oblation. Oh, oke. Jadi ini untuk mengaktifkan Rhinjade Oblation-nya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita bisa dapetin reward-reward yang ada. Dengan cara mengumpulkan Spirit Carb. Ya, untuk reward-nya ini, kawan-kawan ya. Nanti untuk Spirit Carb-nya akan dibuat videonya secara terpisah ya.